Sejumlah tentara Israel dilaporkan tewas setelah terlibat bentrok sengit dengan kelompok perlawanan pada Senin 8 Januari 2024. Menurut sumber-sumber Israel bahwa ada sembilan perwira dan tentara rezim Zionis yang terbunuh, sementara lainnya mengalami luka-luka. Disebutkan korban berjatuhan karena terlibat dua serangan selama pertempuran di jalur Gaza selama 24 jam terakhir. Salah satu dari dua serangan tersebut dilakukan dengan meledakan amunisi di dalam truk Israel. Dikutip dari almayah dan serangan itu mengakibatkan pembunuhan dan cenderanya petugas dan tentara Zionis. Sebelumnya, media Zionis mengungkapkan data Angkatan Darat Israel menunjukkan bahwa 103 tentara terluka, termasuk dua dalam kondisi serius selama pertempuran pada minggu 7 Januari. Kemudian, sebanyak 222 orang terluka sejak konflik pecah pada 7 Oktober 2023. Mereka yang terluka dirawat di rumah sakit Rambam. Dua hari lalu, media Israel melaporkan bahwa Kementerian Keamanan Israel memperkirakan sekitar 12.500 tentara Israel akan cacat permanen akibat perang di Gaza. Namun, jumlah tersebut diduga akan terus meningkat mencapai 20.000 orang. Dugaan ini disampaikan oleh Kepala Organisasi Veteran Penyandang Disabilitas, Idan Klaiman. Hal ini menyebabkan biaya pengobatan di kalangan tentara Israel akan membengkak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.